Hai, berjumpa lagi di channel saya, Mr. Dennis tentunya. Nah, kali ini saya kedatangan sebuah paket, yaitu saya beli sebuah solderan Shamsin SL908. Penasaran isinya bagaimana, langsung kita unbox. Saya belinya ini dari Shopee. Pekunyanya lumayan rapi. Pekunyanya lumayan rapi. Pekunyanya lumayan rapi. recommended seller nah ini dia saya beli buah-buah tool ya dua buah alat service handphone yang yang pertama ini dia Samsung 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 soldering iron made in China ini dia serinya SL908 SL sorry SL908 nya ya di sini banyak banget serinya nah ini untuk tipe ini di SL908 kemudian yang di box ini kotak kecil ini sini apa coba kita lihat nah oke ternyata yang di box ini adalah tempat dudukan soldernya sendiri saya beli sekaligus biar ada tempatnya langsung kita rakit ya jadi ada buat bautnya ini juga ada di bukanya seperti ya kotasannya oke ada nggak ada Services handphone2-nya lagi hai ya je, selamat menikmati ini ada baut 1 ini kemungkinan buat dibaut disini ya kalau nggak dibaut buat ngebaut ke pap kayu kali biar nggak geser-geser gitu oke udah jadi teman-teman nah ini untuk solder sanksinya sendiri kenapa kenapa saya beli yang modelnya kayak gini ini lebih enak aja gitu ya Jadi kalau ketika kita saya ngerjain servisan handphone ya kadangkan kita mainin solderan gitu ya enggak misalnya bisa coba praktekin terlebih dahulu nah ini seumpamanya nih kita taruh disini ya seumpamanya lagi ngerjain servisan handphone yang melakukan perbaikan pergantian IC atau IC IC MMC seperti itu yang biasanya kita memerlukan tindakan penyolderan atau pembersihan si timah-timah kaki-kaki yang dimain buat seperti misalkan kayak gini ini ikan yang kalau udah ini kita mau lihat dulu ini kalau kita taruh sini ribet gitu rasanya nah ini saya beli yang kayak gini biar seumpamanya ini kalau mau nggak pakai lagi sih solderan saya tinggal taruh seperti ini jadi nggak mesti kesini kayak kayak yang ribet gitu gitu ya kawasan agak ribet gitu kalau sumpam saya lagi nyolder terus saya mau taruh males di tempatnya jadi biar nggak ribet dan istilahnya kalau saya taruh disini gitu di karpet atau di meja gitu kan ya mengakibatkan si ke si mejanya jadi rusak atau gosok kebakar dan kemungkinan bisa menimbulkan bahaya kayak gitu nah ini lanjut ini agak kendor ya Pak makanya harus dibawa lagi dikencangin lagi pakai kunci ya kunci pas lah apa ring gitu kunci pas ya ukuran berapa nggak tahu nah seperti ini buat teman-teman yang ingin beli ini murah kok cuma 25 ribuan saja nah ini untuk solderan sanksinya sendiri SL908 gelap ya nah disini dia ada pengatur temperaturnya tuh guys ada ada temperatur pengatur temperaturnya ini bisa di kemungkinan bisa diputer ya ini bisa diputer nih bisa kelihatan saya zoom dikit nah ini ada pengatur temperaturnya disini tertulis 200-450 derajat celcius dan ini ada tanda panahnya oke kelihatan nah ini menunjukkan dia temperaturnya berada di posisi 450 derajat nah kalau mau suhunya dikecil turunin lagi kita putar ke 300 misalnya ya jadi si temperatur si mata soldernya ini nanti dia sesuai menyesuaikan nah ini langsung aja kita tes ya apakah si solderan ini berfungsi dengan baik langsung kita tes biasanya sih kalau saya pribadi pakai di suhu 450 ya biar panasnya manges ini udah saya colok tunggu beberapa menit dan ini saya juga punya sebuah apa namanya ramuan ya pembersih timah nah ini dia buat ngebersihin si mata solder yang udah gosong itu ya yang gak mau bersih nah ini pakai ini dia bisa jadi bening lagi maksudnya bagus lagi gitu matanya nah ini untuk timah gulungnya oh iya ini ada dua tempat ya untuk solderan sendiri saya punya dua kebetulan punya yang station juga nah ini yang solderan manualnya rencana ya buat cadangan aja sih gitu ya sekalian review gitu hehehe nah langsung kita coba tes belum panas coba kita setel ke 450 ya kayaknya panasnya kurang dia nyala ngedip-ngedip nah untuk si sansin ini sendiri si mata soldernya ini si mata soldernya ini dia bisa diganti sama menggunakan menggunakan si mata soldernya ini nih si station ini nah ini dia bisa diganti menggunakan berbagai model matanya ya mata soldernya nih saya pegang ini belum dicolok ini bisa yang model pisau kayak gini gap bisa menggunakan mata solder seperti ini yang lancip ada juga yang mata soldernya yang membengkok gitu ya nah ini udah tadi kan sempet ngedip-ngedip ya itu si lampunya sempet ngedip-ngedip menandakan dia sudah bekerja ya nah ini udah standby lagi berarti si suhunya dia udah mulai panas oke kita coba tes wih maknyos nah ini cocok sekali buat teman-teman membantu dalam pekerjaannya di dunia service handphone misalkan nih saya ada contoh buat membuka kamera ya kamera yang handphone-handphone dulu kan ya handphone-handphone jadul si kameranya di solder nih saya akan coba membuka kamera oke oke saya akan dekatkan biar lebih jelas ini saya akan tes membuka kamera handphone yang kameranya di solder ini tinggal di seperti ini dikasih tima terlebih dahulu ya biar lebih empuk nah ini udah aku buka gampang sekali tuh kan bagusnya sih kalau mau buka-buka apa sih fleksibel-fleksibel yang di solder gini bagusnya pakai mata yang bengkok gitu ya lebih enak oke ini saya pasang lagi oke nah ini untuk solder ini kalau menurut saya kayaknya ya mantep banget sih ya daripada solder-solder yang biasa pertama dia karena si matanya seperti ini bisa diganti-ganti modelnya daripada model yang biasa seperti itu nah untuk cara penggunaan solder itu sendiri itu sangat mudah ya teman-teman ya contohnya seperti ini kita pegang seperti biasa jika teman-teman menggunakan tangan kanan tapi jika teman-teman menggunakan tangan kiri atau tidak seperti ini juga sama jangan sampai salah dipegang ininya nah kayak si mba ini hehehe 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 cara penggunaan solderan harus harus bener-bener ahli gitu nah ini gimana teman-teman si solderan sansin slx 950 ini kalau berminat boleh beli di saya taruh di link bawah ya oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel mr denis dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya jika ada kritik dan saran boleh komen di bawah ya teman-teman sekali lagi semoga bisa bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya bye-bye